Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Pengampu mata kuliah metodologi penelitian kesehatan Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai overview riset kualitatif Tentunya banyak hal menarik yang akan kita dapatkan dalam temuan riset kualitatif bila kita lakukan dengan baik Mari kita bahas satu persatu mengenai riset kualitatif Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai riset kualitatif Kita akan diskusikan mengenai definisi perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif Serta bagaimana alur pelaksanaan penelitian kualitatif Kita lihat dari definisi riset kualitatif Bahwa riset kualitatif merupakan studi yang mempelajari fenomena termasuk mengenai kualitas Dan perbedaan dari manifestasi suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, kelompok, maupun organisasi Sedangkan Densin menyatakan bahwa riset kualitatif merupakan observasi terhadap segala aktivitas di dunia ini Dengan pendekatan yang sangat banyak untuk mendapatkan informasi termasuk interview, FGD, melihat gambar-gambar, melihat pembicaraan, memo, video, dan sebagainya Jadi riset kualitatif merupakan pelintian dengan setting apa adanya yang terjadi di dunia ini tanpa ada intervensi dari peneliti Untuk riset kualitatif awalnya banyak digunakan pada riset sosial Untuk mengetahui sosial interaksi dan perilaku manusia Tetapi berkembangnya Waktu riset-riset di bidang eksakta pun banyak menggunakan pendekatan kualitatif Sehingga hasil dari suatu eksperimen atau uji klinis dapat diketahui lebih mendalam lagi Perbedaan riset kualitatif dan riset kuantitatif biasanya akan kita fokuskan pada empat hal Yaitu pada penelitian kita akan menerangkan suatu sikap dan perilaku dari suatu masalah Misalnya sikap pasien, petugas kecehatan di rumah sakit secara detail Peneliti juga melakukan generalisasi dari informasi verbal untuk dipahami dan dimengerti mengenai makna suatu situasi tersebut Biasanya interpretasi pun diperoleh dari hasil pengumpulan datai yang bermacam-macam Dari wawancara, FGT, observasi, studi dokumentasi, dan sebagainya Sehingga penelitian kualitatif dapat dilakukan secara mendalam Sedangkan kita lihat di penelitian kuantitatif di mana penelitian ini ideal Untuk memperoleh informasi mengenai beberapa pertanyaan yang ada Seperti siapa, apa, kapan, dan dimana Hasil penelitian kuantitatif akan dijeneralisasi menggunakan pendekatan statistik berupa angka-angka Dan untuk memperoleh hasil statistik tersebut dilakukan pengumpulan data menggunakan kuasioner Ataupun pengukuran lain yang akan mengukur variable-variable yang akan kita uji Pada perbandingan antara kualitatif dan kuantitatif Kita akan melihat dari empat aspek Yaitu aspek tujuan penelitiannya Dua aspek pendekatan yang dilakukan Kemudian yang ketiga, lihat pengumpulan datanya Dan keempat, lihat independensi dari peneliti Dan dari empat ini kita akan melihat lebih detail Apa dan bagaimana penelitian kualitatif dan kuantitatif dilaksanakan Pada karakteristik dari penelitian kualitatif Dapat dilihat dari bermacam-macam desain Pada tujuan penelitian masing-masing desain tentunya akan berbeda-beda Pada fenomenologi, peneliti akan menggambarkan satu atau lebih suatu pengalaman dari suatu individu Sedangkan pada jumlah data primer yang dikumpulkan pada fenomenologi Itu pun berbeda-beda Pada fenomenologi menggunakan 10 sampai 15 responden atau 15 orang Itu sebagai contoh gambaran Dan pada alur pelaksanaan penelitian kualitatif Dimulai dari memahami pertanyaan penelitian dengan jelas Kemudian peneliti akan menentukan riset desain apa yang dipilih untuk mengeksplore masalahnya Selanjutnya nanti peneliti akan melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis data Mengingat hal ini sangat penting, seringkali kegiatan ini menjadi lama Karena inilah yang menjadi faktor pembeda yang mencolok Yang dibandingkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif Dan selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan analisis data Dan pola ini tentunya akan berubah sesuai dengan kondisi kita di lapangan Terakhir membuat laporan penelitian Kemudian pada pengumpulan data penelitian kualitatif Banyak dilakukan dengan berbagai cara Yaitu melakukan studi dokumentasi Kemudian melakukan observasi Melakukan wawancara mendalam Fokus grup diskusi Dan tentunya ini semua akan terlihat Pada beberapa pengumpulan data riset Yang banyak sekali variasinya Mulai dari observasi sampai kita melihat peraturan perundang-undangan yang ada Kemudian kita juga bisa melihat analisis media sosial yang ada Media online, media masa, gambar-gambar video, FGD, dan sebagainya Dan tentunya dari riset kualitatif ini Pengumpulan data peneliti akan melakukan analisis Yang bertujuan untuk memperoleh hasil temuan dari penelitian kualitatif yang sangat baik Dan untuk analisis data Di sini ada 8 software yang bisa dipakai oleh teman-teman peneliti Untuk melakukan analisis kualitatif Tetapi yang terbanyak digunakan Atau yang banyak diminati oleh peneliti adalah Envivo Selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk melakukan searching Dan mencoba software-software ini Yang tentunya mudah untuk dipahami Dan tidak berbayar ini Silakan Bapak Ibu mencoba Dan untuk kesimpulan dari pelaksanaan penelitian kualitatif ini Satu, tipe masalah yang muncul pada penelitian kualitatif Ada tiga, yaitu kita mengkaji berbagai komponen dari suatu intervensi Atau suatu perubahan sistem Yang kedua, pertanyaan selalu mengarah pada siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa Dan fokus pada perubahan intervensi Sedangkan pada pengumpulan data penelitian kualitatif Dapat dilakukan dengan melakukan studi dokumentasi, observasi Pada partisipan maupun non-partisipan Dan wawancara mendalam terutama dilakukan secara struktur ataupun semi terstruktur Dan fokus diskusi, fokus grup diskusi dapat dilaksanakan Dan untuk analisis data dapat diawali dengan pembuatan transkrip Atau verbatim dari hasil wawancara atau dari FGD Selanjutnya, lakukanlah analisis coding untuk mendapatkan hasil temuan analisis data Yang dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi Demikian, sebagai penutup Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh